Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan ini juga permainan yang sangat menarik teman-teman yang pernah terjadi pada Cecibel Master Pertemuan Magnus Carlsen menghadapi juniornya Ariantari Dan mereka sama-sama pecatur Norwegia Dan kita akan melihat bagaimana benteng yang sangat solid di dalam partai ini Atau istilahnya rantai pion yang saling tertutup Dan kita akan fokus melihat dari perspektif permainan Magnus Carlsen sebagai buah hitam Grandmaster Ariantari Putih mengawali permainan dengan pion ke-4 Dan Magnus Carlsen merespon dengan E6 Salah satu pertahanan yang cukup solid yaitu pertahanan Perancis Pion ke-4, D5, dan kuda ke-C3 dimainkan mengundang gajah ke-B4 Dan ini yang dimainkan oleh Magnus Carlsen Salah satu variasi yang sangat populer pada pertahanan Perancis yaitu Winawer Variation Pion ke-5 saat ini Lalu pion ke-B6 mempersiapkan ke depan Viancito A3 tentunya mengusir gajah Gajah ke-F8 langsung mundur Dan gajah melakukan skak Di sini pion menutup teman-teman Kita lihat sudah mulai terbentuk bagaimana rantai pion ke depan Gajah mundur ke-4 Lalu gajah ke-6 Langsung juga menguasai diagonal Mencegah ke depan putih Untuk melakukan rokade saya beraja Kuda ke-2 berkembang Dimana juga menutup ke depan Supaya bisa berkembang Kuda dapat aktif Pion melaju teman-teman membuka juga gajah ke depan rokade Inilah kira-kira ide dari putih Maka pion ke-5 langsung juga diambil inisiatif Untuk menyerang ke depan ke sayap raja Kuda ke-F3 Fokus rencana berkembang Mempersiapkan rokade Gajah ke-7 untuk langsung aktif ke depan Pion ke-4 saat ini menghentikan pion Dan kuda ke-6 Kita lihat bagaimana outpost ke depan Di petak penting F5 Maupun ke-4 Dan juga di dalam pos ini cukup rentan ke depan Bahwa gajah akan terjebak C3 membuka ruang bagi gajah Juga mempersolid pion satu sama lain Pion ke-6 dimainkan tentunya Lagi-lagi sudah terlihat teman-teman Bagaimana rantai pion ke depan yang akan terbentuk Gajah ke-5 Fokus rencana juga menawarkan Di sini gajah juga langsung saat ini menerima kuda Pertukaran montri menerima Lalu berlanjut B5 Menaikan gajah Gajah mundur ke-2 Kuda ke-7 berkembang saat ini Manuver ke depan ke-6 Dapat juga outpost di petak C4 A4 dimainkan lagi-lagi menawarkan A6 mempersolid Dan rokade berlanjut Kuda ke-6 Fokus rencana Juga menaikkan tentunya pion A5 menutup posisi juga tentunya mengancam kuda Karena seperti ini teman-teman Walaupun memang Sebelumnya di dalam pos ini Bahwa menerima pion adalah pilihan terbaik Yang bisa dimainkan oleh Ariantari Dan ia akan memiliki keunggulan Pion A menerima tentunya Maka menteri kiri 2 adalah intinya Menaikan kuda Apa yang wajib dimainkan Gajah mukul gajah Kuda dibuat menerima Teman-teman Manufor menteri ke depan ke file F Mendukung juga ancaman Dan disini juga mengikat kuda ke depan Sebagai contoh menteri ke-7 Menaikan support Maka benteng memukul benteng Sekarang kuda menerima Benteng ke-1 menekan Kuda ke-7 Dan G-3 Saat ini kita lihat menutup Bahwa disini benteng terjebak Sedangkan putih cukup aktif ke depan Keunggulan pun dimiliki oleh putih Namun di dalam pos ini Kita kembali teman-teman Dipilih oleh Ariantari Dengan A-5 menutup posisi Mengancam kuda Maka kuda mundur ke D-7 B-4 saat ini lagi-lagi mencoba Membentuk rantai pion ke depan Gajah juga langsung memukul gajah Disini kuda dibuat menerima Dan kuda ke F-8 Mencoba merepose diri ke depan Menawarkan kuda Menteri ke D-2 saat ini Menaikan support juga kuda Menteri ke-7 berlanjut G-3 dimainkan lagi-lagi juga Bagaimana diagonal pion Sudah mulai terbentuk Kuda ke F-5 saat ini Maka benteng A ke E-1 Secara tidak langsung ke depan Menaikan raja yang belum rokadi Dan melihat hal ini teman-teman Magnus Carlsen memutuskan Rokadi sayap menteri Sehingga rokadi secara berseberangan Permainan akan berlangsung agresif Kuda ke H-3 saat ini langsung mundur Maka kuda ke H-7 menempatkan juga Mencegah ke depan kuda kembali Disini gajah juga langsung memukul kuda Pion G menerima juga dapat mendorong ke depan Kuda ke F-4 dimainkan Dan benteng KG-8 Mencoba juga ke depan menangkan pion Bahwa pion saat ini sedang dipin Benteng terhadap raja Bagaimana melanjutkan Raja tentunya menghindar ke H-2 Kuda ke F-8 Manuver ke depan menawarkan kuda F-3 saat ini Maka kuda ke G-6 teman-teman Dan disebabkan pertukaran Kuda menerima kuda Pion F menerima Kita lihat Bagaimana saat ini struktur pion Yang terbentuk teman-teman Pion ke F-4 berlanjut Dan inilah pada timenail yang kita lihat Saling menutup sama lain Membentuk rantai pion Bagaimana membongkar ini teman-teman Raja ke B-7 dimainkan Langkah tunggu tentunya Dimainkan Manus Carlsen Mengambil inisiatif ke depan Atau menunggu inisiatif Siapa yang berani membongkar duluan Raja ke G-2 Begitupun dengan Ariantari teman-teman Ia mencoba mereposisi rajanya ke depan Ke sayap menteri Maka raja ke A-8 Raja ke F-2 Raja ke B-7 Dan kita lihat teman-teman Disini Manus hanya menunggu Ia memberikan kode tentunya Langkah belak-balik Dan juga terlihat disini Masih berusaha Sebagai pemegang buah putih Disini Ariantari Masih berusaha untuk melakukan Tidak repetition teman-teman Akan tetapi Setelah Raja ke B-2 saat ini Langkah juga ke 39 Disini juga mereka sepakadraw Karena apa poinnya yang bisa kita ambil dari sini Jika kita mengalah Atau siapapun pemain yang mengalah Di dalam posisi ini Harus siap kalah teman-teman Disini apabila dilanjutkan G-5 Misalkan mengalah Maka disini Pion menerima Pion H-4 misalkan Masalahnya teman-teman Pion menerima Walaupun membuka Membongkar benteng menerima Maka disini Benteng ke H-1 menawarkan Menteri ke H-7 Maka menteri ke G-2 Teman-teman Dimana saat ini poinnya ialah Justru memiliki pion bebas ke depan Misalkan pertukaran benteng terjadi Menteri ke F-7 Maka benteng ke H-6 saat ini Lagi-lagi juga ke depan Dapat menawarkan menteri Menguasai juga baris ke-6 Raja ke B-7 Maka menteri ke H-3 Raja ke A-8 Disini benteng ke H-7 Mengancam menteri Benteng menutup Maka ditukarkan saja Dengan ide menteri ke H-6 Menawarkan apabila diterima Pion tak terjaga promosi Menteri menghindar G-6 saat ini Teman-teman Keunggulan pun Dimiliki jelas oleh putih Dan begitu pun sebeliknya Di dalam post seperti ini Ketika imbang Misalkan Yang mengalah Ialah misalkan juga saat ini Putih misalkan Maka hitam yang menang Karena apa Pertukaran terjadi Walaupun ada benteng ke H-1 Pertukaran juga dapat terjadi Teman-teman Bahwa memiliki Pion bebas di file G Benteng ke G-1 Mencegah Benteng ke H-8 Saat ini Menteri ke G-2 Maka menteri ke H-2 Kita lihat Menawarkan saat ini Diterima pertukaran Tempos kak Tentunya Raja ke B-3 Maka Raja ke C-7 Mendekat ke depan Ide nya teman-teman Untuk mensupport Pion bebas ini Promosi ke depan Justru sebaliknya Hitam akan lebih baik Oleh sebab itulah Di dalam pos seperti ini Setelah juga tentunya Posisi tertutup sebelumnya Di dalam pos seperti ini Mereka tentunya Sepakat teman-teman Tidak berani membongkar Karena siapa yang membongkar Siap untuk mengalami kekelahan Sehingga mereka pun Sepakat teman-teman Melakukan repetition Dan setelah langkah K-39 ini Mereka sepakat draw Merupakan permainan Yang sangat tertutup Dan juga tidak terbongkar Bagaimana pion yang terjadi Siapa yang berani membongkar Siap mengalami kekelahan Dan ada pun ulasan Permender kemputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi dari Ariantari 88,7% Dan Magnus Carlsen 89% Dan saat ini Tentunya seperti biasa Teman-teman Kita lihat posisi ini Kita akan memberikan Solusi TKTK catur Yang pernah kita berikan sebelumnya Putih sudah memainkan A4 Dan indikasi ini adalah Langkah blunder Dan hitam memiliki Kesempatan Hitam melangkah Dan memenangkan permainan Apa yang dimainkan oleh Hitam teman-teman Selamat bagi Anda yang benar Dimana B6 Adalah langkah kuncinya Yang pertama Apabila Menteri mundur Ke A3 Poinnya dimana Teman-teman Karena saat ini Kuda bisa menerima Pion sentral Maka kualitas akan dapat Oke Karena apa Pion menerima saat ini Membuka juga saat ini Baris ketiga Benteng menerima Menteri Keunggulan pun dimiliki oleh Hitam Yang kedua Setelah juga Langkah ini teman-teman B6 Misalkan Menteri ke C6 Misalkan Masalahnya Gajah untuk Mengancam Menteri Tidak Bahwa Menteri terjebak Jadi teman-teman Ketika dimainkan Putih A4 Opsi terbaik Yang wajib dimainkan oleh Hitam Ialah dengan Pion Kepino Demikianlah Ulasan catur menarik hari ini Jika suka Jangan ragu Pencet like Dan juga silahkan Jawab teka-teki catur sebelumnya Untuk kita ulas Pada video menarik selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa